Oke ya. Substrat pria tersiar pasti SM1. Oke, kita mulai lagi di sini dengan reaksi eliminasi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang substitusi, ini sekarang reaksi eliminasi. Nah, di reaksi eliminasi, kita membuat suatu ikatan rangkap. Nah, kalau misalkan substratnya itu adalah suatu alkil halida, maka alkil halidanya dia itu akan jadi ikatan rangkap. Nah, secara gampang ya, reaksinya itu seperti ini. Ini alkil halida ya, kita anggap ini apa ya, CL ya. CL, deh. Di sini direasikan dengan sesuatu yang lain, tambah sesuatu yang lain, ini akan menjadi ikatan rangkap. Nah, anggaplah kita, dia berhasil dengan OH minus. Dia akan jadi ikatan rangkap, di sini OH-nya akan bersama H, jadi H2O, ditambah CL-nya akan menjadi HCL. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah substratnya. ini OH minus, dia juga merupakan nukleofil. Tetapi di reaksi eliminasi, kita tidak anggap dia sebagai nukleofil, tapi kita anggap sebagai basa ya, singkatannya adalah B di sini. Nah, gunanya itu, gunanya basa itu apa? Dia mengambil hidrogen. Tidak seperti yang reaksi substitusi. Kalau reaksi substitusi, nukleofil dia menyerang atom. Dia menyerang atom. Dia menyerang karbon. Kebetulan kalau yang tadi itu karbon karbokation. Kayak gitu. Jadi, cara mekanisme juga sama. Basa juga merupakan suatu yang memiliki muatan negatif. Dan, agar bisa mengambil hidrogen, basa yang kita gunakan itu harus basa kuat. Basa lemah itu dia tidak cukup kuat untuk mengambil hidrogen. Berarti, contohnya, basa kuat itu kayak OH-, OH-, Lalu, O, T-but. T-but itu singkatan dari tersier butoksida yang kita akan bahas lebih lanjut. Harus basa yang kuat. Nah, sekarang dari segi mekanisme, eliminasi juga sama seperti substitusi. Dia ada eliminasi 2 dan eliminasi 1. Eliminasi 2 itu adalah eliminasi yang umum. Ini singkatannya adalah E2. Sama seperti yang tadi. Kebetulan, contoh yang kita gunakan tadi itu adalah contoh eliminasi 2. Di mana di sini, OH yang ada di sini, dia akan mengambil hidrogen yang ada di sebelah karbon yang mengikat living group. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini adalah karbon yang mengikat living group. Ini L kan ya, living group. Nah, hidrogen yang diambil adalah hidrogen setetangganya dia. Satu karbon sebelahnya. Kayak gitu. Nah, sehingga apa yang dia akan lakukan, reaksinya eliminasi 2 itu selalu terjadi langsung. Jadi, OH- ini, dia akan mengambil hidrogen. Sehingga OH-nya, dia akan menjadi H2O. Setuju kan ya? Pasang akal yang bebasnya sekarang jadi ada dua pasang. Karena satu pasangnya itu dia sudah digunakan untuk berdekatan dengan hidrogen. Nah, lalu di sini, ikatan antara karbon dan hidrogen yang ada di sini, dia buat menjadi ikatan rangkap. Kayak gitu. Tadinya dia itu tunggal, di sini ada elektron yang nambah. Sehingga dia akan menjadi ikatan rangkap. Kayak gitu. Tetapi karbon yang ada di sini, dia itu akan tangannya berlebih. Karena karbonnya ini kan dia mengikat CL, karbon, hidrogen, dan hidrogen. Ketika dia ditambahin ikatan rangkap, maka ikatannya jadinya ada lima. Dan, sehingga, eh, sedangkan karbon itu dia maksimal octet. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan melepas living group. Kayak gitu. Ini juga sama ya. Ini merupakan living group L. Nah, tapi produknya yang dihasilkan akan berbeda. Sorry, ini kok tambahan CL. Ini CL minus. Ini jadi CL minus. Lalu, ini akan menjadi ikatan rangkap. Kayak gitu. Nah, biasanya untuk senyawa organik, reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa organik, kita tuh tidak peduli produk samping. Yang kita pedulikan adalah produk yang memiliki karbon. Jadi, H2O dan CL minus ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kayak gitu. Sama dengan halnya yang sebelumnya. OH minus yang dihasilkan, di sini dia nggak usah. Eh, CL minus yang dihasilkan nggak usah ditulis. Karena kita tidak peduli dengan hal seperti itu. Yang kita peduli hanyalah yang punya karbon. Ini adalah eliminasi 2. Sama seperti yang tadi, eliminasi 2 memiliki laju reaksi yang memiliki RL. RL itu adalah alkyl halida. Alkyl gel yang mengingat living dope dikalikan dengan konsentrasi sibasa. Kayak gitu. Dia memiliki order 2. Order 2. Nah, sedangkan eliminasi yang 1 seperti apa? Sama seperti yang tadi, berarti eliminasi 1 itu melibatkan adanya intermediate carbocation. Nah, sehingga dia itu terdiri dari 2 tahap juga. Dan carbocation yang stabil adalah carbocation yang tersier. Jadi, eliminasi 1 itu hanya terjadi di yang tersier saja. Tersier. Nah, tahapannya, ini tahap 1 adalah, Ini kita anggap kita punya suatu karbon yang mengikat C2H5. Ini carbon, ini CH3, ini CH3, ini CL. Nah, pertama, CL-nya akan lepas dulu, sehingga dia memiliki intermediate, terbentuklah intermediate yang merupakan planar carbocation. Nah, tahapan yang kedua adalah pengambilan hidrogen. Tahap 2. Nah, 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 nah. Berarti di sini, ini C2H5 bisa aku tulis kayak gini ya. CH3. CH3, ini CH3. Nah, sekarang case kita adalah, kita mereaksikan dia dengan suatu basa yang kecil. OH-. Yang, ah, jangan kecil kecil, lambat lah ya. OCH3-. Karena, dari tadi kita bahasnya OH-. OCH3-. Nah, OCH3- itu adalah basa yang kita katakan dia unhindered. Unhindered. Jadi, unhindered itu adalah sesuatu, itu enggak cuma basa doang, sesuatu yang memiliki rintangan sterik rendah. Rintangan sterik rendah. Apa lagi, Kak? Rintangan sterik ya? Rintangan sterik rendah. Nah, jadi, sterik itu adalah suatu isilah yang mengungkapkan tentang kesesakan. Jadi, dia itu sesak, gede, gemuk. Nah, itu namanya adalah sterik. Sesuatu yang besar, gede, gemuk, bercabang, nah itu kita bilang dia sterik. Kalau yang tidak gemuk, tidak bercabang, itu namanya berarti kurang sterik. Nah, untuk basa yang unhindered di sini, dia itu akan lebih memilih hidrogen yang ada di sini. Kenapa? Karena di sini ada dua jenis hidrogen yang bisa dia ambil. Pertama adalah hidrogen yang sini, dan kedua itu adalah hidrogen yang ada di sebelah sini. Ini biar aku gambar dia bedah. Ini aku warnain dengan warna biru. Yang ini aku gambarin dengan warna hijau. Ada dua jenis hidrogen yang bisa diambil. Nah, kalau kita lihat hidrogen yang hijau, apa keuntungan dia? Hidrogen yang hijau, dia itu lebih terbuka. Ya, soalnya kan dia tidak terikat karbon lain. Sedangkan hidrogen yang atas di sini, dia itu lebih tertutup. Karena ibaratnya hidrogen ini dia, sampingnya ada CH3, ada karbon. Ya, lebih sesat. Memiliki rintangan sterik yang jauh lebih besar. Nah, karena basanya itu adalah basa yang kecil, dia itu bisa nyelip-nyelip. Ini secara logika, kalau misalkan kalian itu ke warung. Ada dua warung, terus kalian, mereka menjual hal yang sama, tetapi satunya itu penuh banget, satunya itu tidak penuh. Kalian akan lebih memilih untuk ke toko, ke warung yang tidak penuh. Tapi karena kalian itu kecil, kalian bisa nyempil-nyempil. Dia akan ngambil ini, ikatannya di sini dia limpahkan ke sini. Produk yang akan dihasilkan adalah, C-nya ikatan rangkap duanya di sini. C, habis itu dia mengikat H, CH3, ini CH3, ini CH3. Nah, itu, ini produk yang akan dihasilkan. Nah, kenapa sih dia itu lebih memilih H yang lebih tertutup? Padahal kan dia kan memiliki kesehatan yang tinggi. Karena di sini ikatan rangkapnya lebih tersubstitusi. Ini anggaplah kita gambarkan dengan struktur yang seperti ini ya. C, CH3, hidrogen. Nah, dia itu lebih tersubstitusi. Lebih tersubstitusi. Kalau kita lihat di sini, double rangkapnya ini, dia mengikat 1, 2, 3, 3 karbon. Sementara, kalau misalkan produknya itu yang dihasilkan adalah hidrogen yang sebelah sini, hidrogen yang bawah yang diambil, produk yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Ini C, ikatan rangkapnya di sini. Ini C, ini C2H5, CH3, ini hidrogen, ini hidrogen. Ini kurang tersubstitusi. Karena di sini dia hanya, ikatan rangkapnya, dia mengikat 2 karbon. Yang lebih tersubstitusi, di sini dia lebih stabil. Stabil. Nah, produk ini dinamakan dengan produk termodinamik. Produk termodinamik. Karena kita membahas tentang kestabilan, dia lebih stabil. Nah, apakah produk yang kurang tersubstitusi ini, yang lebih tidak stabil itu dia bisa terbentuk? Bisa, jawabannya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan bahasa yang sterik. Contohnya adalah OCH3. Ini muatan negatifnya ada di sini. Ini adalah suatu reagen yang dinamakan terbutoksida. Seingatannya adalah O-T-but. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu sesak ya. Gemuk banget. Sehingga dia itu agak susah mengambil yang hidrogen yang biru. Walaupun dia produknya yang terbentuk itu lebih stabil, kalau misalkan dia susah mengambil, dia susah juga. Dia itu akan lebih memilih untuk mengambil yang hidrogen yang warna hijau. Sini. Sehingga yang terbentuk adalah produk yang ini. Nah, dia adalah produk kinetik. Dia tidak stabil, tapi dia lebih cepat terbentuk. Karena rintangan steriknya itu rendah. Karena lebih terbuka. Nah, ini dinamakan produk kinetik. Sehingga yang akan dihasilkan adalah produk kinetik ini. Nah, secara nama, dia itu memiliki nama. Produk yang atas itu adalah produk Zeitung. Yang di bawah adalah produk Hoffman. Seperti itu. Dan bisa kita lihat dari bahasa yang kita gunakan. Apakah bahasa yang besar atau bahasa yang kecil. Seperti itu. Oke, kebayang? Ya. Nah, sekarang kita latihan soal dulu. Coba latihan soal. Tulis produk eliminasi yang terbentuk. Yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat mengejarkan. Terima kasih. 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 Nah, di sini yang harus kita cek pertama kali itu adalah di sini dia diserang oleh suatu basa yang kayak gimana. Kalau kita lihat di sini dia steriknya rendah ya, dia unhindered. Sehingga produk yang akan dihasilkan adalah produk yang termodinamik. Nah, kebetulan karena ini dia mau secerangkan, anak terangkir itu sama ya. Berarti NaoCH3 ini akan menyerang hidrogen yang sebelahnya di pink group. Ambil ini, di sini, ini lepas ya. Dia akan menjadi ini. Nah, selanjutnya itu adalah yang nomor dua. Di sini NaoCH3 negatif, dia itu akan mengambil hidrogennya ya. Hidrogen mana yang akan diambil? Sini dan sini. Anggaplah ini satu, ini dua. Nah, karena dia itu unhindered, maka dia akan mengambil hidrogen yang akan menghasilkan produk lebih stabil, yaitu hidrogen satu. Ini ambil sini, turun ke bawah, ini lepas. Sehingga dia akan menghasilkan produk yang memiliki bentuk seperti ini. Nah, berbeda dengan yang NaoCH3, yang atas, unhindered, yang ini kita sebut, dia adalah hindered. Nah, sehingga apa yang akan terjadi, di sini NaoCH3-nya akan mengambil hidrogen yang di posisi dua. Karena hidrogen di posisi satu, dia itu sterik ya, sterikannya tinggi. NaoCH3 akan mengambil hidrogen ini, dia ke sini, saya lepas produk yang akan dihasilkan, walaupun sama substratnya. Saya akan menghasilkan H yang berbeda. Kayak gitu. Oke, kebayang. Nah, sekarang aku tanya dulu apakah ada pertanyaan sebelum kita bahas. Yang lebih sulit. Itu untuk reaksi eliminasi selalu menyebabkan produk yang berbeda-beda. Di sini berarti ini namanya produk Zaitse. Ini produk Hoffman. Ini produk termodinamik. Ini produk kinetik. Seperti itu. Oke, ada yang mau berbicara dulu. Sebenarnya tidak ada, karena ini tidak terlalu susah. Nah, sekarang fakta mengatakan, karena di sini reagen yang kita gunakan adalah suatu alkyl yang mengingat lifting group dan sesuatu yang memiliki muatan negatif, maka mekanisme yang akan berjalan itu ada dua. Bisa substitusi, bisa eliminasi. Jadi, ini faktanya adalah reaksi, substitusi, dan eliminasi selalu berkompetisi. Bukan berkompetisi ya, selalu bergandengan tangan Awe, bersamaan. Terjadi, selalu terjadi bersamaan. Terjadi bersamaan. Pertanyaannya adalah produknya, kapan eliminasi, kapan substitusi. Nah, produk-produk ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor substratnya terlebih dahulu. Yang kedua, yang kita gunakan adalah bahasanya, seperti apa. Yang ketiga, ini mekanisme sehingga dia menghasilkan mekanisme seperti apa. Pertama, kita bahas dulu substrat yang merupakan substrat metil. CH3 yang mengikat L. L itu kan di sini kan lifting group ya. Nah, dengan bahasa apapun, karena dia itu adalah metil, substrat metil. Dengan bahasa apapun, mau yang lemah atau yang kuat, ya itu pasti mekanismenya akan mekanisme SN2. Kenapa SN2? Karena ibaratnya dia itu enggak punya hidrogen tetangga. Hidrogen tetangga, sehingga enggak bisa melakukan reaksi eliminasi. Nah, kenapa enggak bisa SN1? Karena dia merupakan metil ya, dia itu bukan primer, bukan sekunder, bukan tersier, bahkan beliau bukan primer sama sekali. Dia enggak bisa menghasilkan intermediate karbokatian yang stabil. Sehingga mekanismenya pasti SN2. Nah, sekarang lanjut adalah alkyl primer. Alkyl primer. Tulisannya biasanya sih begini ya. Yang dia mengikat L. Yaitu substrat primer ya. Kalau basanya itu adalah basa yang lemah, maka reaksi eliminasi itu susah terjadi. Karena si nuklefilnya, sorry si basanya, enggak bisa mengambil hidrogen seperti ini. Sehingga mekanisme yang disukainya adalah pasir mekanisme SN2. Mostly. Nah, apakah ada reaksi eliminasi? Ada eliminasinya, elemennya C2. Tapi trace. Nah, trace itu ibaratnya kalau misalkan kita punya perbandingan, dia itu ini 90%, ini ini cuma 10% doang. Itu adalah perbandingan mostly dan trace. Oke, kebayang ya. Kenapa enggak mungkin SN2? Ya, susah banget terjadi SN2. Karena ya susah mengambil hidrogen. Makanya E2-nya, eliminasinya tidak disukai. Kenapa reaksinya reaksi 2? Karena substrat primer itu dia tidak mungkin membentuk karbokation. Karena enggak stabil. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita bahasa yang kuat. Tapi dia unhindered. Nah, tadi kita sudah bahas unhindered itu adalah sesuatu yang dia itu tidak meruah, tidak sesak. Kayak gitu. Nah, reaksinya akan SN2 juga. SN2-nya mayor, tapi eliminasi 2-nya juga terjadi. Ini minor. Nah, untuk mayor dan minor, presentasinya itu kira-kira ini 70% lah ya. Sampai 60%. Ini 30% sampai 20%. Itu adalah definisi dari mayor-minor. Di mana yang mayor itu dia terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan minor. Kayak gitu. Reaksinya masih substitusi yang lebih dominan, tapi eliminasinya di sini agak lebih dominan dibandingkan dengan yang lemah. Kenapa? Karena ada yang dinamakan perintangan sterik. Kalau kita bandingkan dengan reaksi substitusi, reaksi substitusi itu dia menghasilkan suatu intermediate yang sangat sterik, di mana karbonnya dia mengikat 5 tangan. Itu sangat sterik. Sehingga semakin tingkat kesterikan dari basanya itu lebih tinggi, maka reaksi eliminasinya itu akan lebih terlihat. Nah, ini juga contohnya kalau misalkan kita mereaksikan dengan basa kuat yang dia hindek. Pasti reaksi eliminasinya dia akan menjadi lebih dominan. Dan faktanya adalah eliminasi 2 yang mayor, dia SN2-nya yang minor. Karena saking adanya rintangan sterik. Itu seperti yang tersebut. Kita bahas selanjutnya adalah yang sekunder L. Dengan basa yang lemah, juga sama, dia akan menghasilkan reaksi yang kebanyakan itu adalah SN2. Tapi, SN2-nya akan menjadi mayor dibandingkan dengan E2. Dia minor. Bukan berlebih-lebih. Kenapa reaksi eliminasi itu akan meningkat ketika kesterikan meningkat? E meningkat, kera-kera kesterikan meningkat. Nah, berarti kalau misalkan kita menggunakan basa kuat yang unhindered, maka di sini reaksi eliminasi 2-nya yang akan mayor. Karena sterik ya. SN1-nya minor. Eh, kok SN1? SN2-nya minor. Logis kan ya? Nah, selanjutnya kalau dia kuat, hindered, dia malahan lebih suka eliminasi 2. Dia mostly, SN2-nya yang jadi trace, sangat tinggi. Selanjutnya adalah yang tersier. Basa yang lemah, di sini kan dia prefer-nya adalah reaksi substitusi. Tapi, substitusi yang dihasilkan adalah substitusi 1. Karena dia terbentuk karbokation ya. SN1-nya yang mayor, eliminasi 1-nya yang minor. Nah, ketika basanya itu kuat, mau hindered atau unhindered, pasti reaksinya itu eliminasi. Entah eliminasi 1 atau eliminasi 2. Mereka terjadi secara bersamaan. Kalau misalkan aku gambarkan tabelnya, berarti seperti ini ya. Ini, oke. Karena menggambar garis lurus di sini itu sangat susah. Jadi, ya, anggaplah seperti ini ya. Tapi kalian ingat, mengerti konsepnya seperti apa. Enggak usah dihafalin ini, tapi kalian bisa paham dari kenapa kok mekanisme yang terbentuk dia seperti ini, kenapa ini seperti ini, karena ini seperti ini. Jadi, yang kita lihat itu adalah kekuatan basa dan kesterikan. Yang paling penting, kekuatan basa dan kesterikan. Itu adalah dua kata kunci yang jadi penutup manakah substitusi, manakah eliminasi. Oke, kebayang? Sekarang kita bahas juga tentang kekuatan basa. Kapan kita mendeklarasikan dia itu adalah basa yang lemah, kapan kita mendeklarasikan dia itu basa yang kuat. Kekuatan basa. Nah, pertama yang lemah. Nah, pertama yang lemah. Kan tadi kan kita definisikan sebagai yang lemah. Pertama itu lemah. Itu berarti dia itu lebih suka substitusi. Prefer substitusi. Apa saja yang lemah? Itu seperti H2O. Nah, yang aku gambarin orang itu adalah yang menjadi doklofilnya ya. Yang menyerangnya. H2O, ROH, E, R, OHA. Habis itu PR3. Wah, ribet juga ya gambarin. Beda-beda. PR3. Habis itu Halida. Halida. Habis itu ada apa lagi? Ada RS minus. Itu kita kategorikan sebagai yang lemah. Ini mota negatif. Habis itu dia N3 minus. N3 minus itu dia lambangnya seperti ini. Salah satu N-nya dia memiliki mota negatif. RC OO minus juga sama. Itu kita kategorikan sebagai basa yang lemah. dulu kan tidak akan cukup. Nah, selanjutnya itu adalah basa yang kuat ya. Berarti basa-basa yang kuat itu dia lebih prefer 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 L-minasi. Contohnya apa? Ini kayak OH minus. Bedakan dengan H2O. Kalau OH minus dia memiliki benar-benar muatan negatif. Kalau H2O kan dia dipol positif. Tata-tata yang lemah itu gara-gara dia itu merupakan dipol positif. RO minus. Nah, kalau kita beda bandingkan dengan ROH di sini. Ini kan dia dipol ya. Sama juga. Ini dipol negatif. Dipol negatif ini muatan. Terus ada juga NH2 N- Habis itu R2N- dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah yang ketiga itu kalau misalkan kesterikan itu kita kesterikan hindert dan unhindert itu tergantung dari dia bercabang atau tidak. Hindert bergantung cabang. Contohnya adalah O- tebut ya yang tadi. tert butoksida. Nah, kalau tert butoksida itu dia memiliki NIO yang menyerangnya. Dia mengikat karbon yang mengikat CH3 CH3 dan CH3. Dia bercabang. Habis itu yang lain adalah isopropoksida. Isopropoksida. bedanya bedanya disini isopropoksida itu mirip sama eter butoksida tetapi dia itu di CH3 CH3 ini hidrogen kayak gitu cabangnya cuma satu aja. Ini kita katakan sebagai antihidron. Nah, selanjutnya itu adalah aku mau bicarakan tentang pelarut ya. Jadi, pelarut itu adalah salah satu nggak terlalu berpengaruh sih tapi dia itu salah satu yang kita guna salah satu parameter yang menentukan kecepatan reaksi. Kayak gitu. Pelarut ya. Untuk reaksi SN1 dan reaksi S1 kita akan prefer dia dengan pelarut yang protik. Protik itu apa? Protik itu adalah suatu pelarut yang dia itu memiliki ikatan hidrogen. Contohnya ini contohnya itu adalah seperti H2O kan dia memiliki ikatan hidrogen ya H2O terus etanol CH2OH CH3OH atau etanol kayak gitu dia protik. Nah kenapa dia itu suka dengan pelarut yang protik? Karena di sini dia itu kan memiliki kompleks reaktifasi ya yang dia itu sebenarnya total muatannya itu dia negatif sehingga ketika dia itu pelarut yang protik protik kan pakai polar polar ya polar aku gak jelasin dia polar protik ini polar protik ya nah dia itu akan memudahkan reaksi tersebut berjalan sedangkan untuk SN2 dan E2 itu kita pakai yang pol yang akrotik akrotik polar akrotik kayak gitu ya bisa polar atau non-polar juga boleh non-polar aprotik pokoknya dia itu harus yang aprotik ini aku tulisnya aprotik aja cukup protik SN2 dan E2 aprotik aprotik contohnya itu kalau CCL4 kan dia aprotik DMSO dimethylsulfoxida DMF dimethylformamida dan yang lain-lain itu hanya pendukung saja agar reaksinya cepat berjalan seperti itu nah sekarang sekarang kita latihan nah sekarang coba tulis produknya dan kalau misalkan kalian mendapati suatu pertanian tulis produknya maka yang yang harus kalian pikirkan adalah ini pasti produk yang paling banyak terbentuknya itu apa kita untuk yang produk trace itu kan saking sedikit terbentuk kita tidak terlalu peduli karena yang penting ini kita akan menjalankan suatu reaksi yang kita harapkan produk yang terbentuknya banyak pertama ya aku punya terbentuknya 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 bahagian terbentuknya ini tempat terbentuknya Terima kasih. 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 Dan bahasa yang kita gunakan di sini Na plus dan SCH3 minus. SCH3 minus itu adalah SR ya. Di sini itu bahasa yang lemah. Sehingga produk yang akan dihasilkan ini primer lemah, primer lemah, maka dia akan cenderung SN2. Kayak gitu. Berarti dia adalah reaksi SN2, produk yang akan dihasilkan adalah mensubstitusi living groupnya dengan SCH3. Begitu. Selanjutnya yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 2 di sini, bedanya ini tadi reagen yang sama direaksikan dengan Na, OCH3, yang OCH3-nya itu adalah bahasa yang kuat. Sehingga dia dihasilkan apa? Misprimer, kuat, unhindered ya. Karena dia tidak unhindered ya. Karena dia tidak bercabang. Lihat aja dia bercabang atau tidak sih bahasanya. Tidak bercabang. Berarti dia SN2 yang mayor. Cukup. Kita tuliskan produk yang mayor atau yang mueslinya saja. Ini tetap jadi OCH3. Selanjutnya yang tiga. Di sini substratnya, karbon yang mengikat BR, di sini dia mengikat tiga karbon. Satu, dua, tiga. Berarti dia substrat tersier dan NaOtbut ya. Ini Na plus, Otbut minus. Dia adalah bahasa yang kuat dan dia hindernya. Otomatis, sudah jelas, reaksinya akan eliminasi. Dia akan mengambil hidrogen. Dan kebetulan karena hidrogennya semuanya sama saja ya. Di sini kan dia tidak menghasilkan produk yang Zaitsev atau Hoffman. Karena sama saja. Dia akan menghasilkan produk seperti ini. Cukup kita tulis produk yang ada karbonnya saja. Yang terakhir, yang nomor empat. Ini substrat yang mengikat living groupnya itu dia mengikat dua karbon. Sehingga dia itu merupakan substrat sekunder. Ketika kita lihat dia basanya Na plus dan OCH3 minus. Di sini dia adalah basa yang kuat. Tapi dia unhindered karena tidak bercabang. Sekunder unhindered kuat E2 yang mayat. Berarti reaksinya adalah reaksi eliminasi. Kita lihat hidrogennya. Hidrogennya kebetulan dia menghasilkan produk yang sama ya. Jadi tidak ada produk Zaitsev atau produk Hoffman. Karena mereka sama ya. Ini pindah. Produk yang akan dihasilkan adalah ini. Sekian untuk pertemuan kali ini.